Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Baik secara sadar maupun tidak sadar Contohnya dengan terlibat dalam dunia okultisme Yaitu hal-hal supranatural seperti perdukunan dan sihir Masih suka percaya dengan jimat Masih suka percaya dengan hari-hari khusus Makanan khusus, minuman khusus dan sebagainya Dengar ya Ikatan kuasa kegelapan terjadi saat seseorang dikuasai atau ditekan oleh kuasa gelap Atau juga hidup dalam pemberontakan kepada Tuhan Nah ini yang kita kenal dengan dosa kedagingan Mungkin sebagian orang tidak percaya dengan setan Atau adanya ikatan kuasa kegelapan Namun Alkitab jelas menuliskan dalam Efesus 6 ayat 11-19 Bahwa ada kuasa kegelapan yang terlibat dalam kehidupan manusia di dunia ini Ayo kita baca yuk Efesus 6 ayat 11-19 Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah Pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan injil damai sejahtera Dalam segala keadaan Pergunakanlah perisai iman Agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia injil Sudah harus tahu Kuasa iblis atau kekuatan atau pengaruh dan kedali iblis atas seseorang bisa membuat sakit penyangkit Juga bisa menyebabkan tingkah laku yang tidak baik Ketidakmampuan berfungsi secara normal dan bahkan mempengaruhi orang itu untuk mau bunuh diri dan sebagainya Lihat dampaknya orang dalam ikatan kuasa kegelapan berbahaya bagi dirinya sendiri dan juga orang yang ada di sekitarnya Oke Berapa hal berikut ini yang mau saya kasih tahu adalah Mungkin akan membantu Anda mengenali apakah seseorang mengalami ikatan setan dan pengaruh kuasa kegelapan Dan butuh untuk dilepaskan dari kuasa kegelapan atau dosa kedagingan Yang pertama Sering melakukan tindakan kekerasan baik kepada binatang ataupun orang Yang kedua Melakukan penyimpangan secara seksual Yang ketiga Merusak diri sendiri dengan berbagai keterikatan Yaitu obat-obatan Alkohol Bahkan ketakutan dan lain sebagainya Yang keempat Terlibat dalam agama-agama palsu dan sekte-sekte yang gak jelas Yang kelima Keterlibatan dalam praktik okultisme yaitu meramal, dukun, dan sebagainya Yang keenam Mengalami tekanan mental yang berlebihan Seperti ketakutan, cemas Rasa marah yang tinggi Disorientasi, dan lain sebagainya Gangguan psikologi seperti kepribadian ganda Paranoia, dan lain-lain Yang kedelapan Gangguan fisik akibat kuasa kegelapan Yang kesembilan Tidak mengalami sukacita dan kemerdekaan di dalam Tuhan Yang kesepuluh Ketidakmampuan untuk menolak dosa Atau secara konstan jatuh dalam dosa dengan sadar Akhirnya mengalami pemberontakan kepada Allah Sudara Sekarang kita lihat Apa yang Alkitab katakan untuk masalah ikatan kuasa kegelapan ini Lukas 4, 18, dan 19 Roh Tuhan ada padaku Oleh sebab ia telah mengurapi aku Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin Dan ia telah mengutus aku Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan Dan penglihatan bagi orang-orang buta Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang Pernyataan Tuhan Yesus ini Adalah kutipan dari nubuatan tentang kedatangan San Mesias Yaitu dirinya sendiri, Tuhan Yesus kita Kuasa untuk membebaskan orang-orang yang tertawan itu Ada pada Yesus Dan kuasa yang sama Tuhan Yesus berikan kepada kita semua Orang-orang yang percaya kepadanya Boleh katakan amin Markus 16, 17 Anda tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka Katakan amin Ini sangat jelas Jadi Tuhan sudah memberikan kuasanya kepada kita Untuk mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus Oke Saat seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Orang tersebut mengalami kemerdekaan dari dosa dan maut Termasuk di dalamnya adalah ikatan kuasa kegelapan Nah pertanyaannya Apakah orang percaya bisa dipengaruhi dan berada dalam ikatan kuasa kegelapan lagi? Jawabannya adalah bisa Jelas bisa Nah untuk itulah ada peringatan di Efesus 6-11 Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu musliat iblis Jadi harus hati-hati saudara Iblis memang datang untuk memipu Untuk membohongi orang percaya Nah oleh karena itu kita mesti sungguh-sungguh kuat di dalam firman Tuhan Mesti lebih rajin, lebih sering ada di dalam hadirat Tuhan Boleh katakan amin Dan untuk mengalami kelepasan kita perlu datang kepada Tuhan Jangan lupa mengaku dosa agar kita diampuni dan disucikan Saudara boleh baca di 1 Yones 1-9 Dan jangan berbuat dosa lagi Baca di Yones 5-14 Terakhir adalah berdoa dengan kuasa Apakah untuk dilepaskan harus didoakan oleh hamba Tuhan? Jawabannya jelas tidak Roh kudus dapat bekerja dalam hidup kita Ketika kita mengundang dia hadir di dalam hidup kita Saat Anda memutuskan untuk dibebaskan Berdoa lah dengan iman Perkatakan dan deklarasikan bahwa melalui kematian dan kebangkitan Kristus Anda telah dimerdekakan dari dosa dan hidup sebagai hamba kebenaran Perkatakan dengan iman Sebutkan keterikatan apa yang kamu alami Cabut serta putuskanlah kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Selanjutnya setelah Anda lepas dari ikatan setan Maka izinkanlah roh kudus untuk memimpin hidupmu berjalan dalam terang kebenaran firman Tuhan itu Jadi Kristus sebagai pusat kehidupanmu dan layanilah Tuhan serta sesama Boleh katakan amin Tuhan Yesus memberkati Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru Kebajikan kemurahan akan mengikuti Terima kasih telah menonton